Oke, mari kita mulai pembahasan novel Revenge of Iron Blood Seperti yang Mimin sampaikan pada video-video sebelumnya Bahwa pembahasan akan dimulai tak kalah Fikir melakukan kerja sukarela di salah satu panti asuhan Dimana targetnya berada Sebelum dimulai, Mimin akan menjelaskan beberapa hal Salah satu alasan Fikir masuk ke Akademi adalah untuk berburu iblis Dan saat di Akademi, Fikir tidak menggunakan nama keluarganya Jadi orang-orang hanya mengetahui jika Fikir adalah murid biasa Yang tidak ada hubungan dengan keluarga Baskerville Lalu di dalam Akademi, Fikir memiliki beberapa teman Walaupun bukan Fikir yang menginginkannya Melainkan mereka lah yang mendekati Fikir Tentu saja ada alasan kenapa Fikir tidak ingin berteman Karena itu bisa merusak misinya Yaitu berburu iblis Karena sebankin banyak orang yang mengetahuinya Semakin sulit juga pergerakannya Ada beberapa orang yang pada akhirnya dekat dengan Fikir Mereka adalah Tudor, Sancho, dan juga Piggy Nah selama perburuannya, Fikir selalu mengenakan topeng Ataupun kostum dokter wabah Atau sering disebut sebagai Nighthound Dan dari seluruh karakter yang ada di Akademi Hanya satu orang saja yang terungkap Atau sosoknya pernah terungkap di manuannya Yaitu Dolores Cuofadis Yang juga merupakan ketua OSIS di Akademi Ya, Fikir tidak sengaja bertemu dengannya Dahulu tak kalah ia ingin menyelamatkan suku Balak Ini penampakannya Dan mari kita mulai pembahasannya Kala itu tepatnya tengah memasuki Masa libur Akademi Kurang lebih 10 hari Tentu saja setiap siswa memiliki kesibukannya masing-masing Dari tahun pertama sampai tahun ke depan Tapi ada beberapa yang memiliki nasib sial Salah satunya adalah sang MC Yaitu Fikir Karena ulahnya di Akademi Ia pun mendapatkan hukuman Untuk melakukan kerja sukarela Di salah satu panti asuhan Yang mana sangat kebetulan sekali Panti asuhan tersebut Merupakan salah satu target yang sedang diincar Itu adalah panti asuhan Indul Gentina Salah satu panti asuhan terbesar Di pinggir kekaisaran Nah seharusnya Fikir bekerja di panti asuhan itu seorang diri Tapi siapa sangka Ternyata teman-teman Fikir Yaitu Tudor, Sancho, dan juga Piggy Memutuskan untuk membantu Fikir Selama masa liburan Walaupun itu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Fikir Karena akan membatasi pergerakannya Dan tentu saja Fikir telah mencari tahu Segala informasi terkait dengan panti asuhan tersebut Nah secara kebetulan Beberapa hari yang lalu Berita terkait Fikir telah muncul Ya lebih tepatnya itu adalah berita yang menceritakan Tentang Nighthorn Ataupun dokter wabah Yang merajalela di kekaisaran Ia ataupun Nighthorn Menargepkan setiap panti asuhan Tapi anehnya tidak ada berangkas yang disentuh Dan yang menjadi korban Tentu saja pimpinan dari panti asuhan tersebut Tapi sayangnya tulang bendulang Dari anak-anak panti asuhan juga ditemukan Dan banyak yang mengira jika itu adalah ulah dari dokter wabah Padahal anak-anak tersebut adalah Mangsa yang telah dikonsumsi oleh setiap iblis Dimana pimpinan dari panti asuhan tersebutlah iblis yang dimaksud Tapi tentu saja belum banyak yang mengetahui kebenaran tersebut Tapi dari potongan-potongan informasi yang tersebar Dan dikumpulkan oleh Piggy Dan juga informasi yang disampaikan oleh CD Wendy Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Pimpinan dari panti asuhan tersebut Atau direktur panti asuhan tersebut Yang bernama Guilty Merupakan iblis yang menjadi target sebelumnya Nah siapa sangka Ternyata seluruh panti asuhan yang sebelumnya Telah dihancurkan oleh Piggy Semuanya dikelora oleh keluarga Kuofadis Dimana keluarga Kuofadis sendiri terbagi menjadi dua kelompok Yaitu Orde Lama dan juga Orde Baru Dimana Dolores Kuofadis yang merupakan ketua Osis Akademi Merupakan anak atau cucu dari pimpinan keluarga Kuofadis Kalau nggak salah Orde Lama dah Nah karena kebetulan Yang diserang oleh Piggy itu adalah Panti asuhan yang dikelola oleh Kuofadis Ada rumor juga yang menyatakan bahwa Kemungkinan itu terjadi karena Bentrok antara Orde Lama dan juga Orde Baru Oleh sebab itulah Piggy bisa menjadi sedikit lebih tenang Karena ada banyak rumor yang telah tersebar Tapi yang terpenting adalah Sekarang bagaimana cara menyusun rencana Untuk membunuh Wilti Yang pastinya merupakan sosok iblis Ada alasan pasti Kenapa? Pikir yakin terkait dengan hal tersebut Yaitu karena biasanya Panti asuhan akan menggelembungkan Jumlah anak-anak yang mereka rawat Alasannya itu untuk mendapatkan Anggaran yang lebih besar Tapi itu tidak berlaku Bagi panti asuhan yang dikelola oleh iblis Karena mereka akan membuat jumlah anak asuh mereka Lebih sedikit Alasannya agar yang tak tercatat Bisa dijadikan santapan bagi para iblis Untungnya Pikir sebagai pekerja sukarela Telah menelusuri setiap bagian yang ada di panti asuhan tersebut Dan pada akhirnya Pikir pun mulai menyusun rencana Untuk membunuh Wilti Dan saat ia membayangkan rencananya Seseorang pun memanggilnya Hey! Hey! Dan saat Pikir melihatnya Alangkah terkerjutnya Pikir Karena orang tersebut adalah Sinclair Yang merupakan ketua kelas panas Oh iya Di akademi sendiri ada kelas panas dan juga kelas dingin Kelas panas Ketua kelasnya adalah Sinclair Dan kelas dingin Lupa Mimin siapa namanya Nanti kalau ingat Mimin tuliskan Dan siapa sangka Ternyata Sinclair juga Melakukan kerja sukarela Dengan alasan yang belum diketahui Setelahnya Akhirnya terjadi perbincangan Antara Pikir dengan Sinclair Dan ia pun mulai bertanya kepada Pikir Oh ternyata kau bekerja sukarela disini juga Apakah itu untuk mendapatkan beberapa poin? Dan jawabannya Tentu saja tidak Pikir kerja sukarela untuk menutupi kekurangan poinnya Berbeda dengan Sinclair Yang berusaha untuk mencari poin tambahan Oh iya Di akademi Poin merupakan nilai yang penting Untuk menentukan kelulusan Jadi setiap siswa berbondong-bondong Untuk mendapatkan poin yang banyak Dan secara tidak sengaja Suatu ketika Pikir membuat Sinclair tertarik Oleh sebab itulah Ia berusaha untuk mendekati Pikir Bahkan kala itu saat Pikir sedang bekerja Mengepel bersih-bersih Sinclair terus saja mengikutinya Tentu saja itu membuat Pikir tidak nyaman Oleh sebab itulah Ia berkata Aku tengah terburu-buru Jika ada suatu hal yang ingin kau tanyakan Maka cepatlah tanyakan saja Tapi siapa sangka ternyata perkataan tersebut Malah membuat Pikir semakin pusing Karena banyak dari pertanyaan yang ia ajukan Adalah pertanyaan-pertanyaan aneh Seperti bagaimana Pikir belajar Lalu berapa lama ia belajar Bagaimana ia beristirahat Dan jurusan apa yang diambil di kelas dingin Dan beberapa pertanyaan konyol lainnya Memang ada beberapa hal yang membuat Sinclair tertarik kepada Pikir Pertama Walaupun Pikir nampak sangat acuh tidak acuh Tak kalah para dosen ataupun para guru sedang menerangkan Tapi entah bagaimana Pikir selalu bisa menjawab setiap pertanyaan Dan yang lebih aneh adalah Bahkan Pikir beberapa kali menjawab sesuatu yang belum dituliskan di buku Dan itu bahkan membuat Profesor terkejut Awalnya jawaban Pikir dianggap sebagai lelucun Tapi saat Pikir menjelaskan lebih detail Ternyata jawabannya benar adanya Itu berkaitan dengan kelemahan salah satu monster Ya awalnya di buku hanya tertulis satu kelemahan Tapi Pikir menyatakan jika ada dua kelemahan Walaupun itu dijawab oleh Pikir secara tidak sengaja Karena kelemahan kedua tersebut baru ditemukan beberapa tahun setelahnya Tepat setelah perang dimulai Sejak saat itulah banyak Profesor yang tertarik dengan Pikir Walaupun Pikir seperti tidak tertarik untuk mengikuti kelas Tapi entah bagaimana Setiap kali Profesor bertanya Pikir selalu bisa menjawab Bahkan sesuatu yang belum dituliskan di buku Itu juga yang membuat Sinclair tertarik Tapi sayangnya pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat Pikir tidak nyaman Walaupun ia menjawab beberapa Tapi karena sudah terlalu pusing Pikir pun memutuskan untuk melarikan diri Dengan memberikan alasan jika ia ingin ke toilet Walaupun Sinclair tetap saja menunggunya Hingga pada akhirnya dengan beberapa alasan Sinclair pun bisa disingkirkan oleh Pikir Setelahnya ia pun bergabung dengan rekan-rekannya untuk beristirahat dan juga makan siang Dan setelah selesai Pikir pun menerusuri koridor Ya, ia ingin melihat lebih detail lagi bagaimana struktur bangunan yang ada Agar rencananya nanti Walam bisa berjalan dengan baik Tapi secara tidak sengaja Ia pun bertemu dengan seorang gadis kecil Di lehernya ada sebuah kalung bertulis nimpet Mungkin itu adalah namanya Pikir pun memberikan sebuah susu Yang sebelumnya susu tersebut diberikan oleh Sinclair Tapi siapa sangka nimpet malah melemparkan susu tersebut dan melarikan diri Dan setelahnya terdengar suara dari belakang pikir Ia berkata namanya adalah nimpet Ya, ternyata itu adalah Dolores Ketua OSIS Akademi Kekaisaran Ia memang banyak melakukan kegiatan sukarela Di waktu senggangnya Ia pun berkata kepada Pikir Lebih baik kau tidak dekat-dekat dengannya Alasannya karena memang nimpet sudah membulatkan dirinya Untuk tidak dekat-dekat dengan orang luar Bahkan sudah 3 tahun Dolores ingin berbincang dan mendekatinya Tapi selalu saja ditolak Itu semua karena nimpet merasa disakiti Oleh setiap sukarelawan yang mendekatinya Jadi intinya gini Setiap tahun pastinya ada sukarelawan Dan setiap sukarelawan itu Pasti mereka ingin mendekati setiap anak-anak di panti asuhan Dan bahkan tak sedikit hubungan mereka menjadi semakin dekat Seperti kakak dan adik Tapi tentu saja para sukarelawan juga memiliki kehidupannya sendiri Di tahun pertama sampai tahun ketiga mungkin mereka masih bisa Mengunjungi panti asuhan Tapi di tahun keempat mereka sudah mulai sibuk Dan bahkan setelah lulus mereka tidak akan kembali lagi ke panti asian tersebut Dan itulah yang membuat beberapa anak-anak di panti asuhan merasa tersakiti Karena setelah mereka menjalin hubungan Dan bahkan dekat mereka tidak lagi dikunjungi Itu juga yang menimpa nimpet Nah tak kalah Dolores masih menjelaskan beberapa hal Tiba-tiba fikir pun langsung menyekap mulutnya Dan menariknya Tentu saja Dolores sangat terkejut dengan hal tersebut Ini bahkan pertama kalinya ia berada terlalu dekat dengan seorang pria Tentu saja Dolores ingin memberontak Tapi fikir menyekapnya lebih kuat lagi Dan fikir berkata Shh, diam Ya, fikir merasakan bau yang sangat menyengat Dan perlahan mulai nampaklah seseorang yang berjalan di kolidor Walaupun penampilannya nampak normal Tapi fikir dapat mencium bau busuk di dalam dirinya Dan itu adalah Guilty Target fikir selanjutnya Chapter pun berakhir Nah itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood Jika video ini rame Maka durasinya akan mimin perpanjang Itu saja dulu untuk video kali ini Ketemu lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax